Belakangan beredar sebuah video yang menampilkan perempuan mengaku asisten rumah tangga atau ART ex-Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo di media sosial. Dalam video singkat tersebut tampak seorang perempuan yang mengaku sebagai Susi yang merupakan ART Sambo. Wanita itu kemudian mengklaim ada pintu rahasia yang terletak di rumah Dina Sambo. Wanita itu lalu meminta agar pintu rahasia yang terletak di belakang rumah Sambo tersebut untuk dibuka. Sebab ia mengklaim ada sejumlah organ tubuh manusia di dalam ruangan tersebut. Tempat itu kata dia juga menjadi lokasi penyiksaan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Karifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo memastikan video tersebut tidaklah benar. Deddy juga menegaskan tidak ada pintu rahasia di dalam rumah Sambo. Ikhwal isu hilangnya organ dalam tubuh Brigadir J, Deddy kembali menegaskan bahwa tim dokter forensik telah memastikan bahwa tak ada satupun bagian tubuh Brigadir J yang hilang. Dihubungi terpisah pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis juga mengatakan bahwa sosok yang berada dalam video tersebut bukanlah Susi. Ia menjelaskan saat ini Susi masih bekerja sebagai ART di keluarga Sambo. Susi kata dia juga ikut serta dalam proses rekonstruksi kemarin. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sejauh ini kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Baradae, Bripka RR, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruh, serta istri Sambo Putri Chandrawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!